Intro Selamat datang di channel Ikebana Lusi Hari ini saya akan merangkai Jyuka Ikebana Ikenobo Memakai ornamentnya disini bahan tekstil yang kita biasa sebut bruka Wadahnya keramik yang sudah saya isi foam Nah, tekstil ini harus saya treatment dulu Karena kan dia lembek ya, apa namanya, karena untuk pakaian Maka harus saya bikin dia keras seperti kertas Itu saya pakai solusi khusus untuk kraft Jadi fabric stiffener Jadi dia bisa ada kaku disini Tapi bisa juga pakai gelatin atau sagu Nah, sebelumnya saya kasih solusi itu Saya jahit dulu tepinya untuk saya masukkan akrilik Disini ada akriliknya Akrilik stick ya Supaya dia bisa berdiri Setelah saya jahit, saya masukkan akriliknya Lalu saya kasih solusi itu terus dijemur Nah, setelah itu, setelah dia kering Dia agak kaku Lalu saya jahit kembali pakai tangan Jadi ini dikencengin lagi Supaya dia tidak merosot Ya, jadi itu treatment untuk kain bruka Lalu disini saya pakai ranting Ranting ini fungsinya Selain sebagai ornamen Dia juga sebagai structure Karena saya mau perkuat Si bahan ini Jadi ini saya ikat Saya ikat Ada beberapa spot yang saya ikat disitu Nah, ornamen ini Itu terbuat dari kawat Ya, kawat Yang dibungkus dengan felt Lalu Setelah terbentuk feltnya itu Kita bungkus lagi Lilit lagi dengan benang bol Karena ini terbuat dari kawat Maka dia lentur Bisa kita pelintir-pelintir Ya, maka ini saya pelintir-pelintir Di ranting ini Ya Kalau kita lihat dari samping Seperti ini Ya, ini lurus Bahan brukatnya Lalu Ornamennya menjorok ke depan Ya Nah, inspirasinya ini Rangkaian ini dari apa? Ya, itu dari penari tenggo Kadang saya pernah lihat penari tenggo itu kan selalu diklap malam ya Dia gelap gitu ya Lalu penarinya begitu luwesnya Begitu gesitnya Kemudian karisma Jadi ini Saya ambil inspirasinya disitu Jadi penari itu Kita bisa terpukau melihatnya ya Sangat misterius seperti itu ya Nah, bahan yang saya pakai hari ini Saya ada koptus ya Koptusnya ini meliuk-meliuk cantik sekali ya Saya akan pakai dia di samping sini Ya, dia akan menjorok melewati tinggi dari si brukatnya Oke Ya, sedikit aja dia ngintip Saya akan pakai dua Karena temanya rangkaian ini penuh dengan misterius Saya akan taruh di dalam Jadi yang melihat rangkaian saya Bisa melihat ada apa di dalam Gitu ya Nah, saya bikin cerita disini Jadi ini saya taruh disini Satu aja Oke Dan dia dengan dia juga ada hubungannya ya Ada korespondennya dia dengan dia ya Jadi ada unitinya Lalu saya akan pakai daun aglonema Daun aglonemanya ini istimewa sekali Karena apa? Tepinya ini Warnanya matching sekali dengan ornamen saya Jadi saya pakai Seperti biasa daun ini sudah saya khawatir Supaya memudahkan saya Jika saya mau tekuk-tekuk Satu saya taruh di belakang Satu saya taruh di depan Nah, seperti ini Dilihat dari samping Oke Jadi dia tetap ada jaraknya disini Bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga rose Bunga rose-nya cantik sekali Warna depannya ini lebih tua Makin ke dalam makin mudah Ya Seperti biasa saya akan pakai dia smile dengan kita Karena kalau bunganya smile dengan kita Kita melihatnya akan senang ya Seperti manusia juga kan Kalau kita lihat teman kita smile sama kita Tentu kita jadi senang Yang pedek saya taruh di anak dalam Nah Karena saya mau bikin cerita di dalam rangkaian saya ini Di bagian belakangnya itu Saya akan taruh satu rose yang pendek Supaya orang kalau melompok ke dalam itu Ada sesuatu disana Kita lihat dari samping Nah Dia nyumpet di dalam Ya Nah Lalu saya akan kasih satu karnisian Karnisian ini sudah didai Ya Zaman sekarang kan bunga-bunga itu banyak yang didai ya Tapi lucu Nah Saya akan taruh satu saja disini Iya Ya Sebagai contrastingnya Karena warnanya memang cakep Cocok Lalu saya punya bahan namanya skimia Skimianya ini juga sudah didai ya Warnanya ginjrong Waktu saya baru dapat saya kaget juga Aduh ginjrong sekali Tapi suka dilihat-lihat ternyata cantik juga Saya akan pakai dia Saya akan taruh dia disini Saya akan bikin dua spot di rangkaian ini Tapi satu spotnya itu hanya ringan saja Lalu yang satunya saya taruh disini Ya Saya akan pakai disini satu juga Ya Supaya dia ada satu kesatuan Lalu sebagai pengisinya Saya punya solidago Tapi solidagonya hari ini istimewa sekali Karena dia merang semua Cantik banget Dia cocok sekali dengan saya punya Bahan brukaan ini Ya Saya akan taruh dia disini Di antara dua daun Ya Ngitip-ngitip saja dari depan Lalu di bagian spot yang satu ini Saya kasih juga sedikit solidagonnya Kecil saja Nah Di dalam saya akan taruh juga sedikit Supaya ada satu penyatuan Ya Ya Karena ini ada lorongnya disini Saya sengaja saya bikin ada lorongnya disini Supaya orang bisa melihat ada apa di dalam Ya Nah Untuk menutupi foamnya itu Saya punya daun skimia Ya Yang ini Rotokannya ini Karena bagus Ya Dia sudah didai juga Warnanya cakep sekali Terus saya akan taruh di dalam Untuk menutupi foamnya Bagus sekali Karena dia berkilau ya Jadi ada yang ginjerong-ginjerong di dalamnya Nah Jadi juga Kita tidak kebuang Si skip daun skimianya Kita bisa manfaatkan Oke Sudah tertutup Cantik sekali Nah Seperti itu rangkaiannya Kalau membuat juka itu memang sangat menyenangkan Karena kita bisa berkreativitas Kita bisa berhaya Macem-macem Lalu kita tuangkan dalam bentuk rangkaian Ya Jadi orang yang lihat rangkaian ini Akan Mencari-cari Ada apa di dalamnya Seperti itu Nanti saya akan zoom sedikit ya Supaya bisa lihat dalamnya seperti apa Tidak Ya Nah, rangkaian saya sudah selesai Jika teman-teman suka dengan channel saya Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton